selamat menikmati dan terakhir menyelesaikan pendidikan S1 di Stadar Ulum Kandangan Sekarang saya menjabat sebagai Kadar Posyandu Balita di Posyandu Junjung Buih, Desa Tambak Bitin mulai dari tahun 2018 sampai sekarang Selain menjadi Kadar Posyandu Balita di Junjung Buih II saya juga sebagai Ketua POKJA II di Temp Menggarak PKK Desa Tambak Bitin Selain itu, saya juga sebagai Guru Honorer di Paut Junjung Buih, Desa Tambak Bitin Kegiatan saya sehari-hari menjadi Guru Honorer di Paut Junjung Buih mengajar dari hari Senin sampai hari Sabtu Setiap bulan di Minggu pertama, kegiatan Posyandu Bayi atau Balita Setelah kegiatan Posyandu Bayi dan Balita saya dan teman-teman kader yang lain melaksanakan kunjungan rumah bagi masyarakat yang tidak datang ke Posyandu sekaligus mengajak masyarakat agar datang ke Posyandu Setiap bulan juga, di Minggu kedua, saya melaksanakan pemantauan ibu hamil dan ibu nipas sekaligus pemantauan ibu menyusui AC eksklusif Setiap bulan, saya kunjungan ke rumah binaan saya ibu menyusui AC eksklusif Setiap 15 hari, saya menghubungi ibu menyusui yang saya pantau agar tetap memberikan AC eksklusif kepada anaknya sampai berhasil selama 6 bulan Dari kegiatan tersebut, timbulah satu inovasi yang dinamakan KP Asik Kadar Pemantau AC Eksklusif yang dimana setiap kader mempunyai satu harga binaan yang baru melahirkan menyusui anaknya dengan AC eksklusif Selama saya menjadi kader dan anggota PKK saya sudah mengikuti beberapa pelatihan baik itu pelatihan dari PKK atau pelatihan Posyandu Saya juga pernah mengikuti Lomba Hulu Sungai Selatan Innovation Award 2022 Inovasi yang saya tampilkan yaitu Bapak Hala dan Bada Asti Posyandu dan masuk dalam top 30 Hulu Sungai Selatan Innovation Award 2022 Saya bersama teman-teman kader mewakili kebupaten Hulu Sungai Selatan dalam Lomba Jambore Kadar Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Alhamdulillah berhasil memperoleh juara 1 Lomba Penimbangan dan juara 3 Lomba Penyajian PMT Saya sebagai kader berharap Posyandu Junjung Bih 2 memperoleh hasil yang terbaik mewakili kebupaten Hulu Sungai Selatan dalam Lomba Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Izinkan Ulun menutup dengan pantun di kendangan makan ketupat makan samangka di negara Posyandu Junjung Bih 2 sahabat masyarakat insya Allah siap menjadi juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton